assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di war repair berbagi tips dan trik seputar dunia smartphone apa kabar semua teman-teman ini udah hampir seminggu lebih tidak posting ya jadi memang dari suaranya ini saya lagi kurang enak badannya jadi saya sulit untuk merekod suaranya karena kemarin suara hilangnya jadi disini ada Samsung Oh maaf Oppo A16 yang dimana disini kita akan menutorialkan cara praktis mengganti LCD Oppo A16 dan menghasilkan hasil yang profesional dan presisi ya presisi rapi dan caranya sangat mudah ya jadi teman-teman yang mengalami masalah kerusakan LCD khususnya Oppo A16 dan ingin menghemat biaya dan ingin mencoba mengganti LCD nya sendiri seperti ini sini terkena air ya dan sudah pecah jadi untuk tutorialnya caranya ataupun langkahnya ya bisa simak video ini sampai selesai ya untuk langkah pertama seperti biasa disini ini kita membuka backdoor jadi untuk membuka backdoor ya kalau terlalu keras ya gunakan memanas tapi ini sudah lekang ya jadi mudah saja untuk membukanya dan selanjutnya kita membuka dengan obeng standard handphone ya 1,5 mm untuk membuka frame ya membuka frame dari Oppo A16 ini 1,5 mm kita kita buka baut satu persatu ya jadi untuk langkah ini memang sebenarnya semua bisa melakukannya ya untuk mengganti LCD tapi tidak semua bisa ataupun tidak semua melakukannya dengan sempurna ya ada cara yang harus teman-teman perhatikan saat pembongkaran pemasangan terlihat mudah tapi sulit untuk di lakukan karena karena sering terjadi LCD nya terpasang layarnya itu bergaris ngeblank atau tidak bisa disentuh ya itu sering terjadi ya dan itu sering ditanyakan di komentar-komentar YouTube ya kenapa setelah ganti LCD bergaris ataupun touchscreen tidak berfungsi itu memang kesalahan dari pemasangan ataupun kesalahan teknis ya jadi ada cara-cara dan langkah sebenarnya ya jadi untuk tipsnya teman-teman bisa simak dan perhatikan dengarkan yang saya bagikan di tutorial ini ya Oke setelah framenya terbuka seperti ini jangan langsung langsung ditarik ya ingat di sini ada sidik jari atau fingerprint kalau ditarik itu bisa menyebabkan terputus ya Nah ini dia kita lepas terlebih dahulu baru kita angkat framenya setelah angkat frame kita langsung lepas baterai ya lepas baterai ini plastik berwarna hijau kita tarik seperti ini tarik saja kuat-kuat nanti dia akan lepas sendiri ya setelah plastik yang terlepas ya kita langsung lepaskan LCD karena disini lcd-nya sudah rusak jadi tidak ada resiko kita langsung congkel ataupun kita bongkar saja ya tanpa basah-basih dan yang harus diperhatikan agar ingin hasilnya presisi dan rapi teman-teman harus perhatikan ini ya bersihkan semua lem ataupun kaca yang menempel di bodi yang lama seperti ini ya ini sudah saya bersihkan jadi saat kita memasang LCD yang baru itu terlihat rapi dan presisi ya itulah gunanya harus benar-benar diperhatikan setiap langkahnya karena kebanyakan orang-orang tidak menonton sampai habis ya ini yang lem-lem seperti ini di sudut-sudutnya itu harus benar-benar bersih tidak ada yang tertinggal ya jadi saat kita memasang LCD yang baru terlihat rapi dan presisi ya teman-teman yang hanya itu saja untuk tutorialnya di bagian body dan ini kita langsung ke proses pemasangannya untuk lem juga di bagian sudut harus agak banyak sedikit ya agak banyak sedikit yang lain ya banyak juga tapi ya secukupnya lah ya intinya secukupnya di setiap sudut itu dibanyakin aja dibanyakin aja jadi sudutnya itu kuat dan rekat ya dan LCD yang baru itu tidak renggang-renggang lagi dan disini jadi saya menggunakan lem hitam di bagian sudut di bagian LCD nya ini kita kita taruh lem hitam agar itu cahayanya tidak keluar ya karena merapat ya agar rapat rapi ya itulah yang saya lakukan jadi teman-teman bisa coba sendiri cara ini di rumah semoga hasilnya memuaskan ya setelah lemnya terpasang semua kita langsung rapatkan ya ingat fleksibelnya jangan sampai terlipat perhatikan setiap sudut kanan kiri atas bawahnya presisi tidak ada terganjal satu apapun kalau tidak ada terganjal satu apapun langsung kita ikat menggunakan karet seperti ini agar dia mengepres dan lemnya ini terikat kuat ya pastikan sudut kiri kanan atas bawahnya rapi setelah itu kita ikat menggunakan karet gelang ya udah seperti ini contohnya setelah nanti setengah jam kita bisa lepas karetnya nah ini sekitar setengah jam kita lepas karetnya satu persatu karena lemnya ini sudah kering ya kalau sudah kering kita langsung ke proses penutupan dan proses penutupan ini juga harus benar-benar diperhatikan ya jangan anggap sepele kalau menutup ini gampang ya tidak seperti itu juga teman-teman jangan ada rasa sepele saat kita mengerjakan sesuatu hal sekecil apapun ya karena bisa berakibat fatal ya Oke ini perhatikan plastiknya dirapikan plastik pelindung baterai dirapikan terlebih dahulu setelah rapi baru kita masukkan baterainya dan kita langsung pasangkan soketnya semua pastikan semuanya rapat ke bagian mesinnya tidak ada yang longgar-longgar nah ini baterainya sepertinya ada yang tidak presisi ya jadi bisa dibuka lagi dan kita tepatkan lagi tetepatkan kita pastikan semuanya presisi setelah itu kita langsung pasang ini dia framenya penjir-prin jangan lupa dipasang terlebih dahulu kita tepatkan penjir-prinnya seperti ini dan ini yang teman-teman harus teman-teman perhatikan ya saat kita menekan frame ini yang melengket di bodinya ini kekuatan harus di jari telunjuk jangan di jari jempol kalau di jari jempol itu LCD akan tertekan kuat itu yang menyebabkan terjadi masalah seperti bergaris ataupun touchscreen tidak mau disentuh dan terkadang bisa mengeblank ya karena kekuat terlalu kuat menekan setelah semuanya rapi lalu kita pasangkan bautnya satu persatu ya jadi cara ini cukup mudah sebenarnya dilakukan yang terpenting konsentrasi dan pastikan eh tidak ada keraguan-keraguan saat melakukannya perhatikan setiap langkah pembongkaran masangannya mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya Oke kita pasang satu-satu satu persatu bautnya jadi ada juga yang menanyakan Bang kalau kita beli LCD saja dan bawa ketukang servis kita mau ongkos kita kasih ongkos pasang berapa ya itu sebenarnya teman-teman pertanyaan itu sering muncul di kolom komentar ya tapi saya sering menanggapinya juga ya kalau untuk masalah upah pemasangan LCD itu tidak bisa dipatokan ya tergantung dari dimana lokasi kita berada dimana lokasi dimana lokasi tempat kita servis kalau di lokasi saya itu kalau berkisar 70ribuan sampai 100ribuan dan bahkan sampai ada yang 150ribuan ya untuk ongkosnya saja ya tergantung eh sulit ataupun rumitnya pembongkaran suatu handphone itu ya jadi kalau untuk Oppo A16 ini ya berkisar 70ribuan ataupun 100ribuan ya tapi kalau di lokasi lain itu tergantung karena itu tidak bisa dipatokan ya karena itu tergantung semua dari teknisi itu sendiri ya teman-teman Oke semoga teman-teman paham dan ini saat mengeleng backdoor juga harus sebenarnya lem yang lama itu dibersihkan setelah terbersihkan baru kita pasang lem baru ya lem baru setelah itu baru kita ikat menggunakan karet jadi dan hasilnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya Oke ini kita taruh lem sebelum kita taruh lem kita coba Nyalakan ya coba Nyalakan ini logo Oppo sambil menunggu loading kita pasangkan lemnya ini untuk ngelem penutup belakang di sini kita menggunakan lem LCD ya lem LCD yang tadi kita gunakan itu cukup kuat untuk mengelem hanya ngelem mengeleng backdoor ini saja ini sangat kuat ya tidak perlu menggunakan lem-lem dexton ataupun lem-lem setan lah sekarang ya lem Jin tidak tidak seperti itu ya tidak rekomendasi seperti itu ya Oke ini touchscreennya sudah berfungsi dengan baik ya tidak ada bergaris ataupun ngeblank semoga video ini berbembaan ada pun kesalahan dan kekurangan saya maaf ya ingin bertanya-tanya silakan bertanya-tanya di kolom komentar jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain ya sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat beraktivitas semoga rezekinya lancar dipermudah segala urusan dan selamat menunaikan ibar kuasa yang melaksanakannya selamat menikmati